jumpa lagi bersama saya dalam materi perancangan arsitektur arti perancangan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah proses dan arti arsitektur di dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah satu seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan jembatan dan sebagainya yang kedua metode dan gaya rancangan suatu konstruksi bangunan arti perancangan menurut ahli perancangan adalah usulan pokok yang mengubah sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih baik melalui tiga proses mengidentifikasi masalah-masalah mengidentifikasi metode untuk pemecahan masalah dan pelaksanaan pemecahan masalah dengan kata lain adalah pemograman, penyusunan rancangan, dan pelaksanaan rancangan menurut John White tahun 1997 pengertian perancangan menurut Suwondo B. Sutijo adalah merancang dalam arsitektur berkaitan dengan penggunaan gambar untuk mengembangkan ruang dan bentuk perancangan adalah aktivitas kreatif menuju sesuatu yang baru dan berguna yang tidak ada sebelumnya perancangan arsitektur bagian alur pikir sebelum kita melanjutkan lebih jauh dalam proses perancangan arsitektur kita pahami dulu bagian alur pikir di dalam bagian alur pikir ini terdapat beberapa proses yaitu pertama TOR atau KAK nanti akan dijelaskan apa arti TOR dan KAK setelah melalui TOR dan KAK ini ada pernyataan yang isinya A. pengertian atau definisi dari tugas yang diberikan B. latar belakang dari tugas yang diberikan C. tujuan dari tugas yang diberikan D. batasan KDB, KLB, atau GSB ini dalam kata lain peraturan daerah setempat kemudian E. side-nya setelah pernyataan tersebut kita menuju ke lokasi lokasi ditentukan oleh tugas yang akan diberikan oleh pemberi tugas di dalam lokasi terdapat analisa-analisa yaitu analisa non-fisik yang terdiri dari A. studi literatur B. studi banding C. aktivitas penghuni D. program ruang E. persyaratan ruang, hubungan antaruang, atau matriks, besaran ruang D. sirkulasi ruang untuk analisis fisik ini banyak sekali dari A. analisis lingkungan yaitu makro atau peta wilayah, cakupan negara, atau provinsi mikro, peta kota, kecamatan, kelurahan, RT, atau RW B. analisis ukuran, luas, tapak, peraturan setempat yaitu garis padan bangunan, atau GSB, koefisien lantai bangunan, atau KLB koefisien dana bangunan, atau KDB C. kontur D. drainase, atau saluran air dan utilitas E. pepohonan, atau vegetasi F. sirkulasi yaitu terdiri dari pejalan kaki, kendaraan roda 2, dan roda 4 G. penentuan pintu masuk dan keluar H. pemandangan dari tapak I. pemandangan ke dalam tapak J. kebisingan K. manusia dan budaya L. angin M. curah hujan N. lintasan matahari setelah kita melakukan analisis fisik dan non-fisik kita melakukan penzoningan dari layout atau dena yang akan kita buat setelah itu, kita lakukan pendekatan-pendekatan seperti kubahan masa dan konsep arsitektur Setelah itu, barulah di akhir dari perjalanan bagan alur pikir adalah desain Tetapi, kita bisa melakukan feedback control system atau kontrol kembali terhadap apa yang sudah kita lakukan dari awal hingga akhir apakah sudah mencakupi itu semua Selanjutnya adalah penjelasan mengenai TOR atau KAK Term of reference atau TOR atau Kerangka Acuan Kegiatan atau Kerja atau KAK merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas yang diberikan Fungsinya adalah menjamin efesiensi, efektivitas, kelancaran dan keseragaman, tata urut dan materi kegiatan serta menentukan tema, merumuskan masalah, kemudian mencari jawaban atas permasalahan melalui kegiatan yang dilaksanakan Contoh dari TOR atau KAK Ini ada contoh dari TOR atau KAK yaitu membuat sebuah denah dari bangunan rumah tinggal Rumah tersebut terdapat di dalam tapak dengan ukuran yang sudah ditentukan yaitu tipe A dan tipe B Terlihat pada gambar di bawah ini Tipe A adalah untuk nomor absensi ganjil sedangkan tipe B untuk nomor absensi genap Kemudian kebutuhan ruang dari rumah tersebut adalah sebagai berikut Selanjutnya adalah identifikasi penghuni Nomor 1, nama penghuni ayah, usia 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, profesi atau pekerjaan karyawan Nomor 2, nama penghuni ibu, usia 40 tahun, jenis kelamin perempuan, profesi atau pekerjaan ibu rumah tangga Nomor 3, nama penghuni anak 1, usia 12 tahun, jenis kelamin laki-laki, profesi atau pekerjaan sekolah dasar Nomor 4, nama penghuni anak 2, usia 8 tahun, jenis kelamin perempuan, profesi atau pekerjaan sekolah dasar Nomor 5, nama penghuni pembantu, usia 30 tahun, jenis kelamin perempuan, profesi pekerjaannya adalah pembantu Catatan bisa disesuaikan kondisi masing-masing penghuni di dalam tugas yang lain Dibuat di format kertas A3 Selanjutnya adalah lokasi Lokasi perancangan terdapat di dalam Tor atau KAK Kemudian analisa non-fisik Terdiri dari A, studi literatur Dapat diambil dari buku-buku, majalah, dan diktat kuliah yang diberikan Tentang arti dari tugas yang diberikan B, studi banding Dengan melakukan survei ke lokasi yang sudah ada atau mirip dengan tugas yang diberikan Atau melakukan pencarian literatur dengan melampirkan foto-foto atau gambar-gambar yang sesuai dengan tugas yang diberikan Ini bisa diambil dari majalah, internet, atau dari sumber-sumber lainnya C, aktivitas penghuni Kegiatan sehari-hari dari penghuni bangunan ada di dalam Tor atau KAK D, program ruang Berisi ruang-ruang yang diperlukan di dalam bangunan yang kita desain E, persyaratan ruang Berisi ukuran atau besaran ruang yang diperlukan Hubungan antara ruang atau metrik, kemudian besaran ruang F, sirkulasi ruang atau alur kegiatan di dalam bangunan dan disesuaikan dengan tugas yang diberikan Analisa tapak Dalam analisa tapak terdapat A, analisis lingkungan Terdiri dari makro, peta wilayah, cakupan negara, atau provinsi Mikro, peta kota, kesamatan, kelurahan, RW, atau RT B, analisis ukuran atau luas tapak Peraturan setempat Terdiri dari garis sempadan bangunan, GSB Koeficien lantai bangunan, KLB Koeficien denah bangunan, atau KDB C, kontur D, drainase, atau saluran air dan utilitas E, pepohonan vegetasi F, sirkulasi Sirkulasi terdiri dari pejalan kaki, kendaraan roda 2, dan roda 4 G, penentuan pintu masuk dan keluar H, pemandangan dari tapak I, pemandangan ke dalam tapak J, kebisingan K, manusia dan budaya L, angin M, curah hujan N, lintasan matahari Selanjutnya adalah penzoningan atau pengelompokan Penzoningan didapat setelah melakukan analisis fisik dan non-fisik Selanjutnya, pendekatan Pendekatan perancangan dapat dilakukan dengan melakukan keubahan masa dari konsep perancangan awal Analisa non-fisik dan fisik Ini terdapat di antara zoning dan desain Yang terakhir adalah desain Desain adalah hasil akhir dari perjalanan tahapan bagan alur pikir Kemudian, kita bisa melakukan feedback control atau kontrol umpan balik Fungsi dari feedback control atau kontrol umpan balik adalah mengecek seluruh proses dari awal Sampai akhir pada bagan alur pikir Apakah sudah terpenuhi semuanya atau dalam pernyataan Sehingga diharapkan dapat menghasilkan desain akhir yang baik dan maksimal Selanjutnya adalah contoh analisa fisik Analisa fisik terdiri dari A. Analisis lingkungan B. Analisis ukuran luas tapak Di dalam analisis lingkungan kita melihat secara makro terlebih dahulu Yaitu peta wilayah, cakupan, negara, atau provinsi Di sini contohnya adalah peta negara Indonesia Kemudian baru kita mulai ke peta pulau Jawa Yaitu lebih ke mikro lagi Selanjutnya adalah analisis lingkungan yang mikro Atau peta kota, kecamatan, atau kekurahan, atau RT, atau RW Di sini saya kasih contoh peta DKI Jakarta Kemudian kita lebih kecil lagi, lebih merucut lagi Yaitu peta wilayah Wilayah di sini adalah kita ambil wilayah Jakarta Pusat Selanjutnya analisis ukuran luasan tapak peraturan setempat Peraturan setempat bisa dilihat atau kita browsing di dalam internet Kita bisa lihat perda nomor 1 tahun 2014 tentang RDTR Di sini adalah peta peruntukan untuk lokasi-lokasi yang akan kita jadikan project atau tugas Selanjutnya adalah analisis ukuran luasan tapak peraturan setempat Peraturan setempatnya adalah Bisa lihat di sini Peruntukan-peruntukan yang berwarna-warni ini adalah peruntukan-peruntukan bangunan Yang diizinkan di wilayah tersebut Tergantung dengan tugasnya Di sini ada zona-zonanya Sehingga bisa terlihat nanti apabila kita sudah menerapkan data ini KDB-nya berapa, KLB-nya berapa, dan GSB-nya berapa Selanjutnya adalah analisis peraturan setempat atau ukuran atau luasan tapak Untuk ukuran atau luasan tapak Sesuaikan dengan tugas yang sudah diberikan Seperti alamat luas lahan, KDB, KLB, GSB Tinggi bangunan lebar jalan utama, lebar jalan samping Begitu juga dengan peraturan ukuran atau luasan tapak Juga disesuaikan dengan tugas yang sudah diberikan Selanjutnya adalah kontur Untuk kondisi tapak existing Jelaskan mengenai keadaan kontur pada tapak existing Apakah konturnya rata atau tidak rata Sehingga nantinya dapat dituangkan di dalam tanggapan terhadap tapak yang direncanakan peruntukannya Untuk tanggapan terhadap tapak Tanggapan terhadap kondisi kontur di tapak existing Misalnya kalau konturnya tidak rata Apakah harus ada pengupasan tanah dan penguruman tanah Dan apabila kondisi konturnya rata Apakah tetap pada kondisi existing Kemudian drainase atau saluran air dan utilitas Kondisi tapak existing Gambarkan dan berikan sketsa data Untuk kondisi drainase atau saluran atau pengairan Yang terdapat di dalam tapak letak saluran kota atau riol kota Got atau saluran keliling bangunan Atau saluran pembuangan yang terdapat di dalam tapak existing Utilitas juga menunjukkan data posisi tiang listrik dan tiang telepon di sekitar lokasi tapak Tanggapan terhadap tapak Tanggapan terhadap kondisi drainase asisting ini Nantinya dapat berguna untuk perlatakan posisi saluran pembuangan dari dalam tapak Misalnya untuk saluran pembuangan limpasan air hujan Yang tidak tertampung di dalam sumber resapan Dengan adanya data tiang listrik dan tiang telepon Agar dapat diketahui tarikan kabel dari tapak ke tiang asisting Selanjutnya pepohonan atau vegetasi Kondisi tapak asisting Gambarkan dan berikan sketsa data untuk kondisi titik pohon Vegetasi di dalam tapak Pendatangan ini berguna untuk memberikan gambaran dan tanggapan terhadap tapak Kemudian tanggapan terhadap kondisi pepohonan atau vegetasi pada tapak asisting ini Apakah tetap dipertahankan atau ada yang harus dipangkas atau ditebang Dan perlu diingat kembali untuk penambangan pohon asisting yang berada di jalur hijau Diperlukan izin dari pemerintah daerah setempat Selanjutnya sirkulasi pejalan kaki roda 2 roda 4 Gambarkan dan berikan sketsa data untuk kondisi sirkulasi yang terjadi di dalam tapak Misalnya posisi manusia berjalan berada di bagian mana saja Atau pedestrian Kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 Kemudian didata juga arah-arah lalu lintasnya Juga penyeberangan dan perlintasan yang terjadi Tanggapan terhadap kondisi sirkulasi pejalan kaki Kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 ini Dapat berfungsi untuk mengetahui perletakan posisi pintu masuk dan keluar pada tapak Penentuan pintu masuk keluar dari tapak Kondisi tapak asisting Gambarkan dan berikan notasi abjad untuk rencana pintu masuk dan keluar dari tapak Ini dimaksudkan agar kita dapat memberikan penilaian untuk dapat menentukan pada posisi mana saja Yang bisa dijadikan pintu masuk atau keluar dari tapak tersebut Contoh pemberian nilai pada masing-masing titik untuk dijadikan pintu masuk atau keluar dari dalam tapak Tanggapan terhadap kondisi sirkulasi pejalan kaki Kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 ini dapat berfungsi untuk mengetahui perletakan posisi pintu masuk dan keluar pada tapak Untuk penentuan posisi pintu masuk digunakan penilaian terhadap lokasi yang akan dijadikan titik pintu masuk atau keluar dari tapak Selanjutnya adalah pemandangan dari tapak atau view from side Kondisi tapak asisting Gambarkan dan berikan sketsa data untuk kondisi pandangan dari tapak Ini bisa dilakukan seolah-olah berada di dalam tapak dan melihat ke arah luar tapak Sehingga bisa dilihat hal-hal potensial yang berada di seberang atau di bagian luar tapak Tanggapan terhadap tapak Tanggapan terhadap kondisi pandangan ini nantinya dapat dijadikan referensi untuk view yang baik dan menarik dari dalam bangunan atau tapak yang akan kita rencanakan Pemandangan ke dalam tapak atau view to side Kondisi tapak asisting Gambarkan dan berikan sketsa data untuk kondisi pandangan ke dalam tapak Ini bisa dilakukan seolah-olah berdiri dari seberang jalan dan menghadap ke dalam tapak dari berbagai sisi Tanggapan terhadap kondisi pandangan ini nantinya dapat dijadikan referensi untuk membuat fasad atau tampak bangunan yang representatif arsitektonis Selanjutnya adalah kebisingan Kondisi tapak asisting Gambarkan dan berikan sketsa data untuk kondisi kebisingan yang ada di sekitar tapak Misalnya sketsa warna merah menunjukkan kebisingan yang lebih besar dibandingkan dengan sketsa garis berwarna hijau yang tidak terlalu bising Tanggapan terhadap tapak Tanggapan terhadap kondisi kebisingan ini nantinya berguna untuk perletakan posisi ruangan-ruangan di dalam bangunan yang akan direncanakan Juga bagaimana cara mensiasati untuk mengurangi kebisingan Yaitu dengan cara menanam pohon di depan halaman rumah sebagai buffer atau peredam kebisingan yang berasal dari luar tapak Manusia dan budaya Kondisi tapak asisting Deskripsikan situasi kondisi keadaan sosial masyarakat di sekitar tapak Apakah mereka memberikan tanggapan positif atau negatif terhadap pengunan yang akan dibangun di wilayah mereka Tanggapan terhadap tapak Tanggapan ini berisi mengenai hasil pengumpulan data yang sudah dilakukan Apabila hasil dari pengumpulan data adalah positif, maka perencanaan dapat dilakukan Apabila negatif, maka bisa dilakukan pendekatan-pendekatan secara baik kepada masyarakat sekitarnya Arah angin Kondisi tapak asisting Data arah angin yang melintasi tapak Data ini berguna nantinya untuk menentukan bukaan-bukaan pada bangunan yang akan direncanakan Tanggapan terhadap tapak Tanggapan terhadap arah angin bisa dengan menggunakan skesa untuk merencanakan arah sirkulasi udara Curah hujan Kondisi tapak asisting Data curah hujan pada lokasi tapak dapat dijadikan data untuk file banjir Sehingga bangunan yang akan direncanakan dapat mengantisipasi keadaan ketinggian air pada saat terjadi hujan lebat atau deras Bisa dengan menggambarkan potongan set asisting Tanggapan terhadap tapak Tanggapan terhadap hujan ini bisa membuat skesa potongan side Gambarkan kondisi ketinggian pemukaan jalan raya terhadap tapak Sehingga kita nantinya dapat mengetahui pada posisi manakah tapak kita tidak terkena banjir apabila di daerah tersebut sering terjadi banjir Lintasan matahari Kondisi tapak asisting Data lintasan matahari dapat dilakukan dengan cara mengamati kompas untuk mengetahui arah angin Atau melihat peta asisting dari pemerintah tempat sehingga dapat mengetahui arah mata anginnya Tanggapan terhadap tapak Tanggapan terhadap arah lintasan matahari ini dapat digunakan untuk menentukan arah bukaan pada bangunan dan potensi yang baik yang akan direcanakan pada bangunan Demikian penjelasan materi dari perancangan arsitektur khususnya analisa fisik Untuk selanjutnya kita akan selanjutnya video mengenai analisa non fisik Terima kasih Terima kasih